Hello everyone welcome back to my channel dan pada video kali ini kita akan bahas lagi seputar Gearset Impact ya guys dan pada kasut kali ini saya akan membahas kenapa sih kebanyakan orang lebih memilih so farse ketimbang karakter-karakter animo yang lainnya ya seperti Venti, Jin ataupun main karakter si animonya ya guys jadi pembahasannya lebih tepatnya saya akan membahas di berikut ini Oke dari beberapa informasi yang saya tepatkan ya dari beberapa karakter animo yang ada di Gearset Impact jadi saya akan simpulakan seperti ini mungkin ya mungkin kita awali dari Gen dulu ya Gen Oke kita mulai dari pasifnya dulu ya eh pasif si Gen itu ya kalau sekalian ya kalian tahu aja iya lah sekalian angin-angin gitu sama healing ya ini intinya ke support yang bisa ngehealing ya jadi di pasif ini ada tertuliskan untuk pasif pertamanya kan when or perfect talking dan ini untuk masak-masak ya akan meningkatkan 2% chain to double produk ya Nah itu untuk pasif pertama rumah yang pasif kedua adalah setiap dia nge-attack ya setiap dia nge-attack mempunyai 50% chain untuk mengenerasi HP yang bisa diambil dari 50% attack ya attack si Gennya maksudnya dia 50% dan itu untuk semua partik nah ini lebih kehilir boy apalagi yang terakhirnya adalah regenerasi 20% energi ya ini untuk pergenerasi energinya nah disini enggak ada semacam peningkatan attack ataupun elemental ya semacamnya terus kita lanjut lagi ke si Vinti ya si Vinti Vinti ini sebagai kartu bintang 5 pasif pertamanya itu mungkin adalah untuk decrease stamina leadingnya itu satu party membernya yang membawa si Vinti akan mendapatkan peluang stamina untuk terbang ya terus untuk mengangkat keduanya adalah ketika kita menekan eh menahan skill biasanya skill ya kalau yang di PC lah itu akan memunculkan angin ya memunculkan angin untuk kita berterbang sekitar dua bulan 20 detik ya angin diupat angin ke atas dan untuk ultimate-nya pun juga ya kekenasi energi untuk Vinti ya efeknya ya soal karakternya jadi ini intinya untuk ke energi lagi begitu ya lebih enaknya jadi enggak ada peningkatan demet kemasa kali ya untuk di Binti ini pasifnya nggak ada terus kita lanjut lagi ke main character animo ya atau yang kalian pilih mau yang cowok atau yang cewek nah disini nih pasifnya pun juga Nuh pasif untuk diri sendiri boh ya indeteling 60 attack animo kandemic dan gara-gara HP untuk diri sendiri ya ya nggak ada untuk hati sekali dan pasif satunya missing ya Emang nggak ada kosong nah terus kita lanjut ke Sokros kan Kenapa kalian harus memilih Sokros ini dikarenakan pasifnya sangat menggir kan guys untuk aktifin 64 ini sangat komentar untuk kalian coba-coba kombo kombo dikarenakan untuk pasif satu ya kalian tahu aja untuk crafting crafting item di bagian apa itu seperti nah betul kapan Sokros segera Swell ya untuk melakukan Swell reaction ya elemental reaction itu akan meningkatkan swap party membernya itu sebanyak 50 ya elemental mastery ya lima termasinya ya bukan the make ini elemental jadi kita lebih ke element mastery ya naiknya terus untuk konsep terakhirnya ada spasifiknya adalah peningkatan elemental mastery lagi ya itu untuk kalian untuk menggunakan skill ataupun ultimate ya ini when a stable ini skillnya ya susah banget dibicanya jadi intinya tuh adalah panggit peningkatan elemental mastery ya ketika kita menggunakan ini dan itu peningkatnya 20% dari di elemental masternya di Sokros ya jadi Sokros ini lebih bagusnya lagi kalian meningkatkan elemental masternya ya guys untuk satu parti tuh nah tadi untuk pembahasan kenapa karena harus memilih Sokros ketimbang-animal yang lain peningkatan demikian sudah tahu kan nah sekarang kita bisa masuk buatnya ya guys untuk buatnya sendiri ya nggak ntar lalu gimana ya kita awali dengan senjata lihat senjata ya mungkin ini ya Oh gini Bang bintang tiga enggak pakai bintang empat mumpulnya lima kenapa atau saya enggak punya bintang lima pik sudah ya kan terus kenapa nggak pakai bintang empat dikenakan kalau kita untuk peningkatan demik doang kita ambil saja ya Trilling Thales of Dragon Slayer ya dikarenakan itu ada peningkatan demik untuk satu parti ya nih saat kita berganti karakter ati karakter tersebut meningkat 30% selama 10 detik ya guys saat kita ganti-ganti itu meningkat 30% nah ini ya kenapa kean harus milih nih dan ini kalau kita repennya sampai level 5 ini lebih naik hingga lagi nih lebih pada 30 persen lagi ya guys dan sayangnya saya tetep gede enggak tahu nggak dapat-dapat itu cuma dapat dua kali 6 sampai level ini untuk aktifnya salah lantau sudah tertarungan pasti berdasarkan menurut tapi harapan saya enggak terlalu terjawab besar untuk ininya dikatakan kita mengincernyakan elemental Mastery untuk menurut untuk bisa memberikan book ke temannya yang lebih tinggi jadi kita peningkat kelima tamu dan sayangnya saya enggak ada elemen-elemen-elemen terlalu serius depresif prediskan ini nah nggak ada-ada jadi suku-suku saya bisa empat set gitu sudah ya terus semuanya mungkin di sini doang di saya bisa ngisi element masternya walaupun masih 14 yang kita kebaikan moha maupun bahannya lain untuk ditumbalkan ke aktifah ini ya jadi secukupnya saja Gusta dipaksa mending naik bos terus gimana sih untuk eh selasih ya terus aja mungkin lumayan oke saya ya di event ini saya gajahnya terus-terusnya dewasa cross dan sampai empat dan sangat satu lagi saya ingin mau suku eh depannya ningguang bos lucu sekali mehoyo ya sekalian ningguang saya dapat juga sisinya bisa lebih satu lagi di ningguang sampai aduh kenapa ningguang mulai muncul Hai dan eh kenapa jadi Cibedo ya kita lanjut ke so cross dan so kosa yang terlalu tinggi juga sih saja untuk kilunya ya tambahan nah temennya maupun enggak tahu teknik at-tetidak suara-suara doangnya dan mempentingkan untuk membuka eh gini ya membuka pasirnya ini dan ini aku sekalian askin ke-3 yang kalau kita satu kalau kalian anak 60 terus nge-askin bisnisnya ini sudah kumpul kabok ya Nah setelah tetapi tiga-tetapi dari kompensi gitu udah setelah aduh sekarang kita coba sih tokohnya dulu ya untuk apakah bisa gitu ya meningkatkan 1200 lanjutkan Oke 2452 guys 2452 lumayan naik ya lagi 2973 anjir air lagi guys bisa naikkan nah bagaimana menurut kalian tuh tergantung pendapatan yang sendiri dan ini menurut saya adalah dari beberapa karta animu yang bisa meningkatkan demik yang lumayan gede ya untuk bagian elemental ya dan kalau untuk fisika nggak bisa naik dikumpulkan dengan sitokrus ya gitu ya dan mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari saya jika kalian ada kritik takkan maupun pertanyaan silakan komentar jika kalian suka dengan video ini jangan lupa like subscribe dan juga share ke teman-teman kalian siapa tahu membutuhkan informasi tentang ini ya saya mohon pamit see you guys next time you guys next time you